Hasil timnas Indonesia versus Iran, Garuda dicukur 0-5. Harus mengakui keunggulan Iran pada uji coba jelang Piala Asia 2023. Pasukan Sintai Yong menyerah 0-5 di Alrayan Training Ground. Selasa, tanggal 9 Januari tahun 2024. Dengan laga digelar tertutup, Sintai Yong mempertahankan starting eleven yang bermain pada uji coba kedua kontra Libya. Jumat, tanggal 5 Januari tahun 2023. Artinya, lima pemain keturunan yakni Elkan Baknod, Jordi Ahmad, Justin Hupner, Ivar Jenner, dan Rafael Struik masuk tim utama. Namun, kehadiran mereka tidak berarti banyak. Indonesia sudah tertinggal 0-3 di babak pertama akibat gol Saman Godos, Rusbeh Chesmi, dan Saman Falah. Tim Garuda makin terpuruk selepas jeda, dengan Mehdi Gayedi mencetak dua gol untuk melengkapi pesta Iran. Hasil ini melengkapi rapor buruk Indonesia pada persiapan menuju Piala Asia 2023. Sebelumnya, tim Garuda menyerah dua kali kontra Libya dengan skor 0-4 dan 1-2. Tim Nas Indonesia di Piala Asia 2023. Indonesia masuk grup D Piala Asia 2023 bersama Jepang, Irak, dan Vietnam. Ini adalah partisipasi kelima Indonesia di Piala Asia atau pertama sejak menjadi salah satu tuan rumah edisi 2007. Pada empat kesempatan sebelumnya, 1996, 2000, 2004, 2007, tim Nas selalu kandas di grup. Kini Indonesia berharap bisa mencetak sejarah mencapai putaran gugur untuk kali pertama. Apalagi perjalanan Aswani Mangkualam dan kawan-kawan menuju Qatar sangat panjang dan berliku. Dua fase awal kualifikasi Piala Asia 2023 juga berlaku sebagai penyisihan menuju Piala Dunia 2022. Tim Nas Indonesia masuk grup G kualifikasi Piala Dunia 2022. Tapi kala-kala bersaing melawan Uni Emirat Arab, Vietnam, Malaysia, dan Thailand. Menduduki posisi buncit, tim Nas harus melewati playoff untuk mencapai Piala Asia 2023. Tim Garuda lalu melewati Chinese TPI lewat keunggulan agregat 5-1 di fase tersebut. Kemenangan itu membawa mereka melaju keputaran tiga kualifikasi. Masuk grup A, Tim Nas Indonesia menduduki peringkat 2 hanya kalah dari Jordania serta unggul atas Kuwait dan Nepal. Hasil ini menjadikan Tim Nas satu dari lima runner-up terbaik yang melaju ke Piala Asia 2024. Terima kasih telah menonton video kami. Jangan lupa like, subscribe, dan share agar tidak ketinggalan video-video kami berikutnya. Terima kasih telah menonton video kami.